Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim La khawla wa la quwata illa billahil alihil azim Allahumma salli ala Muhammad wa alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan pembahasan kita mengenai kajian doa Arofah Pada malam Jumat Malam 20 Rabiul Awal Yang mulia ini Mudah-mudahan Seluruh keberkahan Dari majlis ini Seluruh keberkahan dari Barokatul Muhammadiyah Melimpah pada Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik Semua Pemirsa Majlis Jabi TV Berserta keluarganya Dan kita juga panjatkan pada Allah Bahwa keberkahan majlis ini Terlimpah pada Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarganya yang suci Salamullah Beserta seluruh keluarganya Dan zuriyatnya Baudi Allahu Anhum Beserta seluruh kaum mu'minin Dan mu'minat Muslimin dan muslimat Juga leluhur nabi yang suci dan para nabi, para rasul, para wasi, sidikin, para solehin, para syuhada dan para ulama al-muklisin, al-muklasin, al-mukhibin bimuhammadin wali tohirin terkhusus pada Ustadzna Gai Haji Jaluddin Rahmat Allah yarham huma Gai Haji Jaluddin Rahmat beserta Bunda Eskartini Habibna Hussein Al-Habsi, Habibna Rusdi Al-Laidrus, Habibna Aib Asegaf, Habibna Sekaf Al-Jufri dan seluruh guru-guru kita yang lain terkhusus pada mualif kita Perisala Al-Walaya alama Syed Muhammad Hussein Toba-Tobai beserta gurunya Syed Kodi Toba-Tobai Radiyallahu anhumah Pulah kepada pengarang Arpain Hadis Syed Ruhullah al-Musawi al-Humaini Kemudian kepada mu'alif dari berbagai kitab yang kita kaji dalam kajian Risala Al-Walaya ini Yaitu ayatullah Allah yarham Muhammad Rai Syahri Kemudian ayatullah dokter Jawat Somali Dan seluruh guru-guru kita yang lain Pulak pahalanya semoga untuk kedua orang tua kita Baik yang masih peserta kita maupun yang telah mendahului kita Dan andai tolan kita Juga terkhusus pada Kang Beni Wardana yang senantiasa ada dalam ingatan kita Juga Kang Beni Kurniawan dan seluruh teman-teman yang telah mendahului kita Mudah-mudahan pahala dari majlis ini untuk mereka semua Juga bagi seluruh jamaah yang sedang sakit Mudah-mudahan disembuhkan Allah melalui keberkahan majlis ini Yang sedang mengalami masalah Mudah-mudahan dilepaskan Allah dari masalah Yang memiliki hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya Yang tertindas mudah-mudahan dilepaskan Allah Dari seluruh kesaliman dan musuhnya dikalahkan Dan mudah-mudahan seluruh kebaikan melimpah pada mereka semua Al-Fatiha, Tasbikuhah, Salawat Wa Masalli'ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Masalli'ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wa Masalli'ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wa Ajil Faroja Ali Sayyidina Muhammad Warsubna fit dunia siyaratahum Wa fil-akhiratishyafatahum Wa fil-lana zunubana kulha bihakki Muhammad Wa Ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Iyakan Abu Dwa Iyakan Asta'in Wa Al-Fatiha Wa Al-Fatiha Wa Al-Fatiha Wa Al-Fatiha Kembali kita kepada Kita akan bacakan dulu Beberapa pasal doa Arofa yang hari ini akan kita kaji InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Wa Masalli'ala Muhammad Wa Ali Muhammad Ya Muqayyidara Ya Muqayidara Roke Biliyusufa Ya Kasyifadurri Wal Palwa'an Ayyub Ya Wa Yaa Ya Mumsika Yatai Ibrahim Ma'adab khibnihi Bakdaki barisinihi Wa fanai umurih Ya Manis Tajaba Li Zakari Ya Fawahaba Lahu Yakhya Walam Yataku Fardhan Wahidah Ya Man Akhrojayu Unusah Min Batnil Khud Ya Ma'afalakul Bakhro Libani Isro'ilah Bangjahum Waja'ala Fir'auna Wajunudahu Min Al-Muhraqin Ya Man Arshalar Riyaha Mubassirotim Baina Yadai Rahmatih Ya Malam Ya'jal Alaman Asohu Min Holkih Ya Manis Tangkwazas Sakharata Min Bakdil Tulil Juhud Wa Qad Ghodaw Fi Ni'matihi Ya'kuluna Risikohu Wa Ya'buduna Ghoirah Wa Qadhaduhu Wa Natuhu Wa Qathabu Rusulah Wa Humma Salli'ala Muhammadin Wa Alimu'hammad Wa A'adjil Farajahum Ya'muqoyidol Robbi Li Yusufa Fil Baladil Qafri Wa Muhrijahu Min Al-Jubbi Wahai yang menggerakkan Karavan menuju Yusuf Di Negeri Yang Sunyi Dari Manusia Dan Makanan Atau Di Tanah Pembuangan Fil Baladil Qafri Dan mengeluarkannya Dari Dalam Sumur Dan Menjadikannya Setelah Penghambaan Atau Perbudaan Menjadi Malikan Tuhan Atau Raja Wahai yang mengembalikan Ya'roddahu Wahai yang mengembalikannya Ala Ya'kub Kepada Ya'kub Bakda Setelah Anibyatot Aynahu Menjadi putih Kedua matanya Atau penglihatannya Karena sedih Bahwa Kasim Dalam keadaan Sabar Atau menahan amarah Atasnya Ya'ka Sifat Duri Wal Balwa An Ayyub Wahai Yang menghilangkan Penyakit Dan bala Atau ujian Dari Ayyub Nabi Allah Ayyub Alaihissalam Wahai yang menahan Fanai Umuri Ini maknanya mirip ya Disini di Artikan Telah lanjut Usianya Yang manis Tajabali Zakaria Wahai yang Mengijabah Atau memenuhi Permintaan Zakaria Fahabalahu Fahwa Habalahu Maka memberinya Atau mengaruniakan Kepadanya Yahya Nabi Allah Yahya Salamullah Alaih Walam yadak hufar Dan wahidan Dan tidak membiarkannya Seorang diri Dalam kesendiriannya Wahai yang mengeluarkan Nabi Allah Yunus Salamullah Dari perut ikan Wahai yang membelah laut Bagi Bani Israel Dan menyelamatkan mereka Wajak ala fir'auna Wajunudahu Minal muhrokin Dan menjadikan Fir'aun Dan tentaranya Tenggelam Dari mereka yang tenggelam Yahya Man asalar Riyah Mubassiro Timbainay Yadai rahmatih Wahai yang mengirim angin Sebagai pembawa Kabar gembira Di depan rahmatnya Wahai yang tidak segera Memberi hukuman Kepada hambanya Yang bermaksiat padanya Yamanisteng Kodas Sakharota Mimbak ditulil Juhud Wahai yang menyelamatkan Para ahli sihir Setelah Usaha yang panjang Bakot Kodawufi Niamatihi Yakkuluna Rizkohu Waya Buduna Khoiro Padahal mereka telah Tenggelam Dalam karuniaknya Mereka makan Dari resekinya Sedang mereka Menyembah Selainnya Bakot Menentang Dan membangkang Serta Mendustakan Para Rasulnya Pada Kajian Malam Jumat yang lalu Kita telah bahas Kisah yang pertama Atau Isi dari Munajat ini Bagian Tentang Nabi Allah Yusuf Salamullah Alayh Dan Nabi Allah Yaakob Salamullah Alayh Jadi Ada beberapa Hal yang bisa kita petik Dari Prasa-prasa ini Pertama Bagian-bagian dari Doa yang baru kita baca ini Menunjukkan Keaktifan Tuhan Keaktifan Allah Dalam berbagai Perkara Dalam semesta wujud ini Bahkan dalam detil-detil Kehidupan manusia Dan menarik Dan menarik Dalam kisah ini Mungkin kita Awalnya Berpikir bahwa Allah Hanya akan mencampuri Berusan Orang para Kekasihnya Orang-orang Suci saja Tapi ternyata Ternyata Tidak Ternyata disini Ditunjukkan juga Bahwa Allah itu Aktif juga Secara aktif Menyelamatkan Para ahli sihirnya Fir'aun Yang menentang Nabi Allah Musa Jadi Tidak bisa disimpulkan Bahwa Allah hanya akan Aktif Menolong Hamba-hambanya Yang ia pilih Dan ia kasihi Namun Malah sebaliknya Allah itu Memiliki sifat Menciptakan Dan menyempurnakan Segala sesuatu Yang ia ciptakan Jadi setelah Menciptakan Allah tidak Meninggalkan Ciptaannya Begitu saja Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilawah Wallahu akbar Walhamdulillahi Rabbil alamin Wasolawatullah Ala rasulihi Muhammadin Wa alihi Taibina ta'irin Allahumma Salli ala Muhammad Wa alim Muhammad Wajil farujah Walladi Koddar Fahada Dan setelah itu Allah itu juga Menetapkan ukuran Menaktirkan Segala hal itu Allah tetapkan Kadarnya Segala hal itu Allah atur Kapasitasnya Semua makhluknya Tanpa Kecuali Dan tidak Cukup hanya Dengan itu Fahada Dan ia juga Memberi Petunjuk Nah Jadi Secara aktif Allah itu Yang maha Pengasih Yang maha Penyayang Yang maha Lembut Ini Memberi Petunjuk Bahkan pada Seekor Semut Pun Tidak Hanya Pada Para Kekasihnya Tidak Hanya Pada Para Nabi Dan orang-orang Pilihannya Tapi pada Semua Makhluknya Pada Seluruh Ahli Maksiat Allah Tetap Memberi Petunjuk Sampai Saat-saat Terakhir Pada Al-Khur Bin Yasid Ariyahi Dan Sebagian Tentara Umar Bin Saat Yang Akhirnya Berpindah Haluan Dan Syahid Di Hari Asyur Bahkan Allah pun Sebetulnya Memberi Petunjuk Juga Pada Syimir Sampai Detik Terakhir Melalui Imam Husin Salamullah Alain Namun Syimir Dengan Kebebasan Kehendakannya Memilih Yang lain Nah Jadi yang pertama Dari frasa-frasa ini Yang sangat indah Ini menunjukkan Kehadiran aktif Allah Dalam segala Ruang dan Waktu Innahu Bikul Lisyain Mukhid Sesungguhnya Allah itu Atas segala Suatu Maha Meliputi Dan Allah itu Maha Meliputi Tidak Hanya Secara Pasif Tapi Betul-betul Allah itu Maha Aktif Allah itu Al-khayyu Allah itu Al-khayyum Allahula ilaha ilahua Al-khayyul Koyyum La ta'khudhu Sinatu Walanaum Awamah Soleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Ini adalah Hikmah yang pertama Apakah kita Telah merasakan Kehadiran aktif Dari Sang Maha Kekasih Dari Allah Yang Maha Mencintai Kita Lebih Ketimbang Bahkan Kedua Orang tua Kita Karena Dia adalah Sumber Semua Kasih Sayang Bismillahirrahmanirrahim Atau Selama ini Ternyata La Subillah Mindalik Saya ini Ternyata Banyak Sekali Misalnya Mengabekkan Ajaan Tuhan Mengabekkan Petunjuk-petunjuk Allah yang Ia Sampaikan Nah Kemudian Poin yang kedua Sesuai dengan Penjelasan Ayatullah Jawat Somali Ayatullah Doktor Jawat Somali Pada Pertemuan Sebelumnya Bahwa Seringkali Bagaimana Rencana Allah Terhadap Setiap Makhluknya Kepada Manusia Ini Bagaimana Allah itu Merencanakan Yang terbaik Bagi Manusia Ini Tidak Dalam Jangka Waktu Yang Singkat Tidak Dalam Jangka Waktu Yang Sesuai Dengan Keinginan Dan Hawa Nafsu Kita Manusia Biasanya Saya Misalnya Selalu Ingin Segala Hal Terpecahkan Dalam Waktu Yang Cepat Jadi Inginnya Serba Instan Kalau Berdoa Inginnya Langsung Dikabulkan Misalnya Padahal Allah Ya Alham Sajalal Dalam Bukunya Doa Dan Kebahagiaan Misalnya Mengutip Berapa Puluh Tahun Nabi Allah Zakaria Salam Allah Itu Berdoa Mulai Beliau Awal Menikah Dari Umur 20 Tahun Sehingga Sudah Mencapai Usia Sangat Tua Ya Dan Akhirnya Dikabul Oleh Allah Seperti Yang Disebutkan Disini Ya Man Istajabah Rizakaria Fahabalah Fahabalah Yahya Walam Yadahu Fardan Wahidah Ini Melewati Sebuah Proses Yang Lama Puluhan Tahun Demikian Juga Dalam Kisah Nabi Allah Yusuf Salam Allah Ini Ini Prosesnya Lama Sekali Dari Nabi Allah Yusuf Kecil Dimasukkan Dalam Sumur Hingga Beliau Mengalami Berbagai Hal Hingga Akhirnya Menjadi Penguasa Di Mesir Nah Jadi Kalau Etulah Dukur Jad Somali Mengatakan Ada Kerangka Waktunya Dan Kerangka Waktunya Tidak Tergesah Kesah Ya Nah Di dalam Frasa Di Bagian yang Tadi kita Bacakan Ada ya Yaman Lam Ya Jal Wahe Yang Tidak Tergesah Kesah Tidak Segera Alaman Alaman Asohu Min Khalkih Kepada Mereka Yang Bermaksiat Padanya Dari Makhluknya Ternyata Allah juga Tidak tergesa Gesa Dalam Mewujudkan Rencana Terbaiknya Bagi Nabiullah Yusuf Salamullah Alay Misalnya Atau Dalam Mengabulkan Doa Nabiullah Zakaria Salamullah Alay Atau Misalnya Dalam Kisah Yang Disebutkan Disini Yaman Falakol Bakro Libani Israel Faanjahum Wajah Ala Fir Auna Wajunu Dahu Minal Mughrokin Wahe Yang Membelah Laut Untuk Bani Israel Sehingga Mereka Selamat Dan Ia Jadikan Fir'on Dan Tentara Tentaranya Dan Bala Tentaranya Dari Mereka Yang Tenggelam Ini Kembali Menurut Buku Doa Dan Kebahagiaan Law Yarham Sajalal Menyebutkan Bahwa Antara Nabiullah Musa Salamullah Alay Berdoa Alay Berdoa Dan Tenggelam Ya Fir'on Itu 40 Tahun Jadi Melewati Sebuah Proses Yang Sangat Panjang Nah Jadi Disini Allah Dalam Mewujudkan Rencananya Itu Ada Waktu Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Ketergesa-gesaan Kita Ketergesa-gesaan Manusia Nah Ini Sangat Menarik Sekali Oleh Karenanya Saya Ingin Juga Melengkapi Misalnya Misalnya Disini Juga Disebutkan Yaka Sifat Duri Wal Balwa An Ayub Wahe Yang Menghilangkan Penyakit Dan Ujian Dari Nabi Ayub Nah Ini Juga Ternyata Waktunya Luar Biasa Waktunya Tidak Tidak Sebentar Kita Akan Coba Sedikit Bergeser Ke Nabi Allah Ayub Salam Allah Tetap Masih Dalam Kaitan Bahwa Beliau Juga Tadi Kita Baca Dalam Doa Arofa Dari Imam Hussein Salam Allah Dalam Quran Surat Al-Ambiya Ayat 83 84 Auzubillah Minas Syaitan Rojim Wa Ayub Iznada Rabbahu Ini Mas Zaniyad Durru Wa Anta Arkham Rahimin Fastajah Benal Lahu Fakasyafna Mah Bi Mindur Riu Wa Atainahu Ah Lahu Wa Mislahum Ma'ahum Rahmatam Min Imbinah Wa Dikro Lil Abidin Dan Ayub Ketika Ia Menyeru Tuhannya Sesungguhnya Aku Telah Ditimpak Penyakit Dan Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Penyayang Diantara Semua Penyayang Wa Anta Arkham Rahimin Jadi Nabi Yang Menggunakan Frasa Arkham Rahimin Yang Dikutip Dalam Al-Quran Dituliskan Dalam Firman Allah Al-Quran Nul Karim Ini Nabi Ayub Salam Allah Ini Juga Menggunakan Frasa Arkham Rahimin Paling Penyayang Diantara Semua Penyayang Kita Perhatikan Ini Sesuai Dengan Apa yang Dicontohkan Oleh Allah Ya Arkham Haji Jaludin Ramad Guru Yang Kita Cintai Tidak Tidak Ada Kalimat Perintah Sama Sekali Dalam Doa Ini Misalnya Ya Allah Sembuhkan Aku Tidak Ada Nabi Ayub Salam Mula Allah Ini Dalam Berkomunikasi Dengan Allah Benar-benar Dari Seorang Kekasih Kepada Kekasihnya Ya Hanya Mengatakan Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Penyakit Ini Masaniyad Dur Makanya Di Al-Quran Disebut juga Ketika Ia Menyeru Tuhannya Jadi Saruan Ayub Padat Allah Ini Masaniyad Dur Sesungguhnya Aku Ini Ya Allah Telah Ditimpa Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Ad-Dur Penyakit Kemudaratan Kemudian Nabiullah Ayub Hanya Mengatakan Setelahnya Wa'anta Arhamurrahimin Dan Engkau Itu Arhamurrahimin Yang Maha Pengasih Yang Paling Pengasih Dari Yang Pengasih Dari Semua Pengasih Atau Yang Paling Penyayang Dari Semua Yang Penyayang Fastajabena Lahu Maka Kami pun Mengijabah Memperkenankan Seruannya itu Atau Kami pun Mengijabahnya Baginya Fakasyafena Mabihi Mindur Mindurin Lalu Kami Lenyapkan Adur Atau Penyakit Yang Ada Padanya Dan Setelah Itu Wa'atainahu Ahlahu Dan Kami Kembalikan Kepadanya Keluarganya Wa Mislahum Ma'ahum Rahmatan Min Indina Wazikra Lila Abidin Dan Kami Lipatkan Bilangan Mereka Sebagai Suatu Rahmat Dari Sisi Kami Dan Untuk Menjadi Zikra Peringatan Bagi Seluruh Hamba Hamba Lila Abidin Sebagai Semua Yang Menyembah Allah Sudak Allah Hul Azim Ini Pengungkapan Dari Al-Quran Al-Quran Mengenai Kisah Ayub Nabi Allah Ayub Salam Allah Dalam Kansul Umal Yang ditulis oleh Muttaki Al-Hindi Hadis 32.316 Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diriwayatkan Bersabda Kana Ayub Akhlaman Nas Ayub Adalah Akhlaman Nas Manusia Paling Halim Paling Toleran Paling Santun Paling Sabar Disini Disebut Paling Bijaksana Akhlaman Nas Sebetulnya Akhlama Itu Bentuk Superlatif Dari Halim Hilm Hilmun Padanannya Dalam Bahasa Indonesia Sungguh Sangat Sulit Kadang-kadang Halim Itu Diterjemahkan Santun Kemampuan Untuk Menahan Kalau Disakiti Itu Disebut Halim Dimaki Maki Kemudian Tetap Tersenyum Dan Berakhlak Baik Itu Halim Kana Ayub Akhlaman Nas Ayub Adalah Manusia Paling Halim Paling Santun Paling Toleran Wa Asbaron Nas Dan Paling Sabar Wa Ak Zoman Nas Ligois Dan Paling Mampu Menahan Amarah Allah Mas Soleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Jadi Di antara Sifat Para Nabi Salam Allah Alaihim Adalah Halim Adalah Santun Santun Sabar Dalam Biharul Anwar Juz 43 Halaman 70 Hadis 61 Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diriwayatkan Bersabda Kadal Halim Hampir Saja Orang Yang Halim Ayakuna Nabiya Itu Menjadi Seorang Nabi Jadi Kalau Seseorang Ingin Menyerupai Mendekatkan Diri Akhlaknya Pada Para Nabi Mau Tidak Mau Mengikuti Rasihat Dari Ustaz Jalal Dalam Serial Ceramah Beliau Filsafat Way of Life Itu Harus Melakukan Tahallam Berpura-pura Menjadi Halim Berusaha Keras Untuk Menjadi Halim Menjadi Toleran Menjadi Santun Agar Dia Mendekati Akhlak Para Kekasih Allah Para Nabi Allah Salam Alayhi Kemudian Muhammad Reh Sahri Juga Mengambil Dari Ada Awad Halaman 165 Hadis 456 Saya akan Bacakan Artinya Dari Ibn Abbas Istri Ayub Salamullah Alayh Pada Suatu hari Berkata Kepadanya Seandainya Engkau Berdoa Kepada Allah Untuk Menyembuhkan Mu Lalu Dia Yaitu Nabi Allah Ayub Salam Alayhi Berkata Celakalah Engkau Kita Di Dalam Kenikmatan Selama 70 Tahun Apakah Kita Tidak Dapat Bersabar Dalam Kesulitan Dalam Waktu Yang Semisal Dengannya Kemudian Ia Berkata Maka Tidak Berapa Lama Kemudian Sehingga Ia Pun Mendapatkan Kesembuhannya Kembali Nah Ini Menarik Ya Betapa Asbarun Nas Ini Manusia Yang Paling Sabar Nabi Ayub Ini Adalah Karena Ayub Akhlam Nas Kemudian Wa Asbarun Nas Dan Paling Sabar Jadi Selama 7 Tahun Itu Ya Ternyata Beliau Salam Allah Itu Demikian Dasarnya Karena Merasa Sudah 70 Tahun Diberi Nikmat Allah Ya Nah Kemudian Dari Imam Jafar Asyadik Salam Mula Alayh Dari Ilal Asyaroi Ilal Asyaroi Dari Ilal Asyaroi Alaman 75 Hadis Ketiga Diruatkan Imam Asyadik Salam Allah Bersabda Uktulia Ayubu Sab Asyini Nabila Zambin Nabila Ayub Salam Allah Ini Telah Diuji Selama 7 Tahun Sab Asyinin Dengan Tanpa Dosa Apapun Kemudian Dari Kisah Sulambiyah Alaman 145 Hadis 157 Anhu Alayh Salam Dari Imam Jafar Asyadik Salam Allah Alayh Masa Ala Ayubu Alayh Salam Mil Afiyah Fisya'in Min Balai Nabila Ayub Salam Allah Alayh Tidak Lah Meminta Masa Ala Ayub Tidaklah Meminta Kesembuhannya Masa Ala Ayub Alayh Salam Al-Afiyah Nabila Ayub Salam Allah Alayh Tidaklah Meminta Kesembuhan Sedikitpun Fisya'in Min Bala'ih Dari Ujian Ujiannya Itu Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilailah Wallahu Allahuakbar Jadi Saruan Ayub Alayh Salam Ini Pada Allah Itu Sangat Indah Tidak Ada Kata Sarunya Apa Kita Juga Tidak Tau Apakah Itu Disebut Permintaan Untuk Sembuh Tidak Ada Ya Allah Sembuhkan Aku Disitu Sesungguhnya Ini Masa Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Penyakit Dan Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Penyayang Diantara Semua Penyayang Ini Masa Niat Dur Wa Anta Arham Urrohim Wa Masoleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Dalam Kisah Nabi Allah Ayub Salam Allah Ini Juga Jangka Waktunya Demikian Dahjat Orang Didera Sakit Tujuh Tahun Dan Selama Itu Tidak Pernah Meminta Kesembuhan Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilahu Wallahu akbar Wala Khawla Wala Quwata Ila Billahi Al-Ali Al-Azim Alhamdulillah Rabbil Al-Amin Awam Sola Allah Muhammad Wa Al-Ali Muhammad Dia Mengingatkan Kita Waf'al Bima Anta Ahlu Dan Lakukanlah Yang Engkau Adalah Ahlinya Ya Allah Wala Taf'al Bima Ana Ahlu Dan Jangan Lakukan Apa Yang Aku Adalah Ahlinya Allah Memberi Yang Terbaik Bagi Kita Wa Mas Sola Allah Muhammad Wa Al-Ali Kita Coba Berbelok Sedikit Ada Sebuah Kisah Yang Menarik Misalnya Tentang Nabiullah Assalamuala Mengutus Nuh Al-Ali Assalam Pada Benar-benar Pada Usia 40 Tahun Kalau Lanya Dibaca Sebagai Lam Taukid Untuk Menekankan Wala Bithafi Qomihi Al-Fasana Beliau Tinggal Bersama Kaumnya Selama Seribu Tahun Kurang 50 Jadi 950 Tahun Aman Aman Ini Tahun Ya Yad Uhum Jadi Kalau Dibaca Secara Lengkap Wala Bithafi Qomihi Al-Fasana Tin Inla Khomsina Aman Beliau Tinggal Bersama Kaumnya Selama Seribu Tahun Kurang 50 Yad Yad Uhum Mengajak Mereka Wa Asya Ba Datu Fan Dan Hidup Setelah Taufan Siti Nasana Hatta Kasuran Nasu Wafasya Kalau disini Diartikan Kemudian Hidup Bersama Kaumnya Dan Mengajak Mereka Setelah Terisiwa Banjir Selama 60 Tahun Sehingga Banyak Kembali Jumlah Manusia Dan Mereka Tersebar Atau Kalau Dilihat Tetak Komanya Dalam Bahasa Arab Ini Mungkin Saya Akan Artikan Lagi Beliau Tinggal Bersama Kaumnya Dan Mengajak Mereka Maksudnya Berdakwah Kepada Mereka 950 Tahun Dan Hidup Setelah Taufan Itu Setelah Berisiwa Banjir Selama 60 Tahun Sehingga Banyak Kembali Jumlah Manusia Dan Maksudnya Hidup Bersama Kaumnya Dan Hidup Bersama Kaumnya Setelah Taufan Itu 60 Tahun Sehingga Banyak Kembali Jumlah Manusia Dan Mereka Tersebar 950 Tahun Sebelum Taufan Itu Kemudian Imam Bakir Salam Mullah Dalam Biharul Anwar Jusuf Salaman 336 Hadis 64 Menjelaskan Wama Tentang Ayat Wama Aman Ama Ahu Wama Aman Ama Ahu Illa Kolil Ya Surat Hud Ayat 40 Membakir Salam Mullah Menjelaskan Tentang Itu Kanu Sama Niatan Yakni 8 Orang Jadi Kita Bisa Membayangkan 950 Tahun Nabiullah Nuh Salam Allah Itu Berdakwah Dan Yang Mengimaninya 8 Orang Dan Beliau Sangat Sabar Jangka Waktunya Betul-betul Menakjubkan Namanya Jadi Bagaimana Allah Ini Secara Aktif Aktif Aladhi Kolakofasawa Waladhi Kodarofahada Ini Secara Aktif Membantu Manusia Membantu Umat manusia Membantu Setiap Makhluknya Untuk mencapai Kesempurnaan Ini Ada Jangka Waktu Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Sifat Negatif Manusia Yang Terbesar Saya Ingin Mencoba Melengkapi Bahwa Sifat Tergesa Kesah Itu Dikutip Misalnya Dalam Surat Al-Ambiyah Manusia Telah Diciptakan Tergesa Kesah Aku Akan Tunjukkan Kepadanya Maaf Ya Aku Akan Tunjukkan Kepada Kalian Tanda Tanda Kebesaranku Maka Hendaklah Kalian Jangan Tergesa Kesah Hendaklah Kalian Tidak Tergesa Kesah Saudak Allahul Atim Jadi Manusia Ini Diciptakan Kalau Tidak Diperangi Sifat Dasarnya Tergesa Kesah Agar Hilang Sifat Ketergesa Kesahan Dari Diri Kami Bihak Muhammad Al-Fatihah Tasbiku Salawat Sedangkan Dalam Surat Al-Isra Dan Dan manusia Berdoa Untuk Kejahatan Sebagaimana Dia berdoa Untuk Kebaikan Dan Adalah Manusia Itu Bersifat Tergesa Kesah Disini Menggunakan Bentuk Hiperbulis Atau Mubalako Ajulah Sangat Amat Tergesa Instan Kemudian Dalam Al-Mahasin Jusatu Halaman 340 Hadis 697 Kiriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'ala Sallam Bersabda In Nama Ahlakan Nas Sesungguhnya Mencelakakan Manusia Al-Ajalah Adalah Ketergesa Gesaan Walau Anan Nas Tasab Batu Lam Yahlik Ahadun Jikalau Mereka Tasab Batu Bersabar Dan Menahan Diri Maka Tak Ada Seorang Pun Yang Celaka Dan Juga Diri Nabi Sallallahu Alayhi wa'ala Sallam Tetap Dari Kitab Palam Ahasin Hadis 698 Hadis Setelahnya Al-Anatu Minallah Perlahan-lahan Itu Dari Allah Wal-Ajalah Minas Syaiton Dan Tergesa Ketergesa Itu Dari Setan Jadi Ketergesa Kesaan Itu Adalah Sifat Setan Dari Imam Ali Alayhi wa'alaissalam Al-Ajalu Yujibul Ithar Tergesa Kesa Itu Menyebabkan Ketergelinciran Ini Dari Guru Lurikam Hades 432 Anhu Alayhi wa'alaissalam Kembali Dari Imam Ali Mal-Ajali Yaksurus Zalal Bersama Dengan Ketergesa Kesaan Akan Banyak Ketergelinciran Kedalam Kesalahan Akan Banyak Ketergelinciran Dari Imam Soltik Salam Allah Alayhi Yang Direwetkan Dalam Al-Khishol Alaman 100 Hadis Ke-52 Ma'at Tasabuti Takunus Salamah Bersama Kesabaran Dan Perlahanan Akan Datang Salamah Keselamatan Wa ma'al Ajalati Dan Bersama Dengan Ketergesa Kesaan Takunun Nadamah Akan Akan Datang Penyesalan Awam Salli'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Kemudian Allah Memberikan Kita Sifat Taufik Untuk Tidak Terkesan Kemudian Kembali Ke Pembahasan Kita Yang Pertama Itu Allah Dalam 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 Memba Dalam Peran Aktifnya Dalam Sentuhan Aktifnya Membantu Setiap Manusia Dan Makhluknya Untuk Menyempurna Itu Tidak Tidak Terkesal Terkesal Pelahan Lahan Ada Waktu Yang Pas Tepat Sesuai Dengan Kebijakan Ilahi Kemudian Itu Poin yang Kedua Tadi ya Kemudian Poin yang Ketiga Seperti Seperti Yang Kita Bahas Minggu Lalu Bahwa Allah Itu Lembut Tidak Ketara Ya Seringkali Allah Tidak Mengintervensi Secara Langsung Dalam Kejadian Nabiullah Yusuf Salam Allah Ini Lembut Kalau Kejadian Nabiullah Musa Salam Allah Itu Sudah Sekian Lama Dengan Berbagai Hal Akhirnya Firaun Ditenggelamkan Seringkali Kejadiannya Tidak Seperti Lautan Terbelah Yang Dramatik Ada Bagaimana Allah Menyelamatkan Nabiullah Yusuf Salam Allah Itu Tidak Kentara Disitu Allah Itu Latif Padahal Sama Saja Apakah Allah Itu Latif Menunjukkan Kelembutan Yang Tidak Kentara Ya Atau Allah Itu Menunjukkannya Secara Langsung Dengan Seperti Membelah Lautan Atau Seruan Nabiullah Ayub Salam Allah Yang Allah Langsung Menurunkan Musi Setnya Sehingga Nabiullah Ayub Salam Allah Itu Langsung Sembuh Dalam Kisah Kisah Yang Pernah Saya Dengar Ini Mohon Diverifikasi Nabiullah Ayub Salam Allah Itu Ada Air Sumur Yang Dengarnya Nabiullah Ayub Salam Sembuh Entah Ini Benar Entah Tidak Masih Perlu Diverifikasi Sumber Sumbernya Nah Jadi Allah Itu Mempunyai Sifat Lembut Kadang Orang Tidak Kerasa Padahal Allah Itu Maha Mengawasi Maha Hadir Wal Awalu Wal Akhiru Wasuhiru Wal Padinu Dan Allah Itu Maha Meliputi Seluruh Gerak Hati Kita Seluruh Gerak Hati Musuh Musuh Kita Seluruh Gerak Hati Dari Seluruh Makhluknya Dan Menggerakkan Mereka Semua Menuju Rencananya Jadi Rencana Allah Itu Seringkali Latif Seringkali Lembut Ini Bisa Kita Lihat Dalam Surat Yusuf S-100 Ini Perkataan Nabi Yusuf Salam Allah Wa'alaikum Wa'alaikum Limayasya Dalam Dalam Apa Yang Ia Kehendaki Dan Kemudian Disambung Sesungguhnya Ia Yang Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Jadi Dalam Kelembutan Allah Tidak Terpisahkan Dari Bahwa Allah Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Dan Tentu Allah Maha Kuasa Nah Ini Tiga Poin Yang Pertama Bahwa Allah Aktif Dalam Segala Peristiwa Yang Ada Ini Tidak Hanya Menciptakan Segala Suatu Tidak Hanya Menciptakan Makhluk Tapi Juga Menyempurnakannya Memberinya Kadar Kekuatan Kapasitas Dan Memberinya Petunjuk Setiap Saat Setiap Waktu Yang Kedua Allah Tidak Tergesah Ya Pasti Akan Menunjukkan Pada Kita Semua Tanda Tandanya Tanpa Kecuali Masalahnya Apakah Kita Melihat Tanda Tanda Itu Dan Kemudian Memilih Yang Benar Atau Kita Mengapekan Ayat Ayat Allah Tanda Tanda Kebesaran Allah Tanda Tanda Petunjuk Allah Kemudian Yang Ketiga Allah Dalam Menyempurnakan Segala Sesuatu Itu Mempunyai Sifat Latif Tidak Semuanya Kentara Seringkali Allah Tuh Lembut Tidak Kelihatan Ya Dan Kelembutan Allah Ini Merupakan Manifestasi Juga Dari Bahwa Allah Tuh Maha Mengetahui Dan Maha Bijak Semua Pasti Ditata Sesuai Dengan Rencana Allah Yang Terbaik Nah Kemudian Pada hari ini Saya ingin Menambahkan Satu poin Lagi Dari Ayatullah Dr. Jawat Somali Bahwa Satu Hal Yang Penting Dari Kisah Nabi Yusuf Salam Allah Ini Allah Itu Seringkali Membalikkan Rencana Rencana Jahat Orang Misalnya Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf Ini Nabi Allah Yusuf Salam Allah Ini Saudara-saudaranya Ingin Mencelakakan Nabi Allah Yusuf Salam Allah Dan Diteruskan Lagi Perempuan Perempuan Itu Memasukkan Di Mesir Itu Memasukkan Sebagian Perempuan Di Mesir Itu Memasukkan Nabi Allah Yusuf Ke Penjara Menuduh Memfitnah Merekayasa Dikriminalisasi Kalau istilah Sekarang Tapi Ini Justru Menjadi Cara Allah Untuk Menjadikan Seorang Yang Berasal Dari Sebuah Kampung Kecil Seanak Muda Yang Sangat Muda Di kampung Kecil Melalui Seluruh Proses Itu Malah Menjadi Malikan Malah Menjadi Penguasa Jadi Luar biasa Sekali Rencana Allah Seringkali Kita Tidak Pernah Bisa Membaca Rencana Allah Sebelum Tau Akhirnya Seringkali Kalau Kita Renungi Kita Mengalami Kepahitan Kepahitan Hidup Tapi Ternyata Justru Setelah Sekian Puluh Tahun Kita Baru Menyadari Oh Kepahitan Hidup Itu Justru Adalah Cara Cara Tuhan Untuk Memberikan Manfaat Dan Keberkan Yang Luar biasa Pada Kita Ya Bahkan Mungkin Kalau Kita Renungi Kita Juga Mungkin Punya Pengalaman Pengalaman Bagaimana Orang Memfitnah Kita Menyakiti Kita Itu Malah Menjadi Cara Buat Kita Untuk Menjadi Jauh Lebih Berhasil Misalnya Coba Kita Renung Renungi Barangkali Kita Dalam Barangkali Ada Di Antara Kita Yang Kayak Nabi Yusuf Walaupun Tidak Persis Difitnah Dinistakan Dimasukkan Sumur Kepedihan Oleh Orang-orang Yang Tadinya Mungkin Kita Percaya Dan Kita Sayangi Tapi Malah Melaluinya Allah Memberikan Nikmat Yang Banyak Ya Ternyata Secara Total Itu Itu Merupakan Sebuah Rencana Allah Bama Karu Dan Mereka Itu Membuat Makar Wa Makar Allah Dan Allah Suga Membuat Makar Inallaha Khairul Makirin Sesungguhnya Allah Itu Sebaik-baik Membuat Makar Jadi Demikian Penjelasan Dari Ayatullah Doktor Jawad Somali Kalau Kita Disakiti Luar Biasa Bayangkan Nabi Yusuf Kurang Sakit Apa Dan Yang Menyakitinya Saudara Saudaranya Tapi Ternyata Itu Menjadi Jalan Rencana Tuhan Itu Terjadi Dan Terwujud Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayat Nah Jadi Ini Kira-kira Empat Poin Ini Isi Kajian Kita Hari Ini Bahwa Di Antara Hikmah-hikmah Doa Arofa Yang Sangat Menakjubkan Doa Arofa Jalan pada Tuhan Siapa Mengenal Dirinya Maka Dia akan Mengenal Tuhannya Pasti Dia mengenal Tuhannya Jadi Mengenal Seluruh Kelemahan Diri Kita Dalam Proses Proses Yang Seringkali Ujian Hidup Ini Sangat Berat Nah Disana Kita Bermohon Taufik Pada Allah Untuk Bisa Merasakan Kelembutan Kasih Sayangnya Yang Senantiasa Memelihara Kita Memelihara Sel-sel Kita Memelihara Jantung Kita Pikiran Kita Keimanan Kita Kebahagiaan Kita Dan Memberikan Petunjuk Selalu Memberikan Petunjuk Pada Kita Semua Untuk Mencapai Kesempurnaan Terbaiknya Kita Permohon Taufik Kita Permohon Agar Allah Memberi Kita Taufik Agar Kita Mampu Merasakan Melihat Tanda-tandanya Yang Sangat Lembut Mungkin Atau Yang Sangat Nyata Dan Kemudian Mengikuti Petunjuk Allah Di Setiap Ruang Dan Waktu Mengikuti Para Nabi Allah Dan Para Wasiknya Mengikuti Seruan Sohibu Sohibu Zaman A.J. Allah Farajah Sarif Yang Menjadi Wasik Dari Kanjeng Nabi S.A.W. Yang Menuntun Kita Menuju Kesempurnaan Kita Masing-masing Jadi Hamba Allah Hamba Yang Benar-benar Mengabdi Kepada Allah Secara Tulus Bihakim Muhammad Wa Ali Muhammad Awam Mas Salih Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Bismillahir Rahmanir Rahim Awam Mas Salih Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Muhammad Al-Hakni Bis Salihin Wa Cali Lisan Sidqin Fil Akhirin warsukni warsukni cannat an-naim bihaqi muhammad wa ahli muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ahli muhammad Allahumma rsukni syafa'atal hussein yaumal murud watabitli kota masjidkin inda kamal hussein wa ashabil hussein ala dinabadalu muhaja wamduna al-hussein alaihissalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua orang tua kita masing-masing Baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita Juga andai tolan kita Orang-orang yang kita sayangi Dan seluruh Percinta Nabi dan keluarganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ditunekkan hutangnya oleh Allah Yang kesulitan dipermudah Kesulitannya oleh Allah Dan kita semua Diberi taufik untuk taat Dan senantiasa Bersalawat dan bertambah Kecintaan kita kepada Kandang Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan keluarganya yang suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fala takhrimni yaumal kiamati rukyata Warsukni sohbata Watawapani alamin latih Waskini min khawdi masruban rawiyan Sa'ihun hanian Inna ka'ala kulli syaing qadir Allahumma inni aman tubi muhammadin walam aroh Farifni fil jinani wajhah Allahumma parlih ruha muhammadin Hanni tahiyyatan kasirotan wasalamah Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma shbiq kula jaih Allahumma ksuk kula uryan Allahumma fukha kula asir Allahumma aslih kula fasid min umurin muslimin Allahumma shbiq kula marid Allahumma sudda faqra nabi hinat Allahumma ghayir su'a khali nabi khusni khalid Allahumma ksuk kula asir Allahumma aslih kula fasid min umurin muslimin Allahumma shbiq kula marid Rabbana bolam na'ufusana Fa'ilam takdirnana Wa tarhamna Allana kunnana min al-khawasiri La ila ila antaswaanaka Inni kuntu min as-salimi Rabbana haplana min as-wajina Wa zuriyatina Murata ayun Wa jalna Lilmutaqina imamah Rabbana adhina Fi dunya sana Wa fil akhirat ya sana Wa kina as-sabanna Wa fa'al bima anta ahlu Allahumma rsukna syafaat al-hussein Yawm al-wurud Wa thabit lana Quta masjid kin inda kamal hussein Wa as-sabil hussein Allatina badalu muhajahu Duna al-hussein A.M. Amin Ya Rabbana alamin Al-Fatihah Tasbikwa Salawan Allahumma salli alam Wa ma taufiki illa billah Ala hitawakaltu wa ilahi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allatina will Terima kasih.